Halo guys ini Jembatan speedboat Speedboat Jembatan penyeberangan dari Kebupaten Pulau Merutai Ke Kebupaten Halmehera Utara Di Tubelok Speednya Seperti ini ya Kalau ada yang penasaran Seperti apa speedboatnya Seperti ini Dia menggunakan Mesin Seperti ini 40 pk Digandeng 3 ya Coba kita lihat dalaman speednya Seperti apa Bismillah Oke ini speedboatnya seperti ini Ini ada pbknya sudah siapa ya Seperti ini speednya ya Ada penumpang Yang duduknya berhadapan Terus ada juga Tempat duduknya yang Hadamnya ke depan Ada pun Ini tempat Apa namanya Tempat nahkodanya lah Yang duduk disini Untuk mengendalikan Nah Speed ini Tempat duduknya 1 2 3 Disitu bisa 2 orang ya Disininya Jadi 1 2 3 4 5 6 Ya disini bisa 4 orang lah Atau 3 orang Disini juga bisa 2 orang Nah Seperti ini Jarak tempuh dari Kabupaten Pulau Mortai Ke Tobelo Kalau cuacanya agak Agak Bagus Cukup Sekitar 1 jam Setengah Atau Bahkan 2 jam Sejak Covid ini Tiketnya Naik Sebelumnya 110 Per orang Sekarang menjadi 150 Per orang Ada pun Speed ini Dia berangkatnya Tergantung Banyaknya penumpang Penumpang Ada pun yang sekarang 12 penumpang Sudah berangkat Dia hanya Butuhkan 12 penumpang Bagi Kawan-kawan yang Yang bingung Bagaimana Masuk ke Pulau Mortai Dari Halmahera Utara Ke Belo Ke Mortai Bisa juga Menggunakan Jalur Laut Yaitu Kapal Ferry Bisa juga Dengan Speedboard Lebih cepatnya Speedboard Ini kita Lihat-lihat Lagi ya Ini sekitar Jembatan Speednya ya Oke Speedboard Disini Dia bergeliran Ada namanya Najwa Ada pun yang tadi Namanya Speedbola-bola Masyarakat Maluku Utara Sudah tidak asing lagi Dengan Naik Speedboard Seperti ini ya Oke Mungkin Sekilas Review Speedboard ya Seperti itu Ini agak besar ya Danai Jual Sini speednya Namanya Keren-keren Yang ini Namanya Budi Mulia Budi Mulia Oke guys Itu ya Mungkin Info dari Saya Yang penasaran Selamat datang ya Atau Silahkan berkunjung di Kabupaten Pulau Merotai Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax